Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. 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 Terima kasih. Terima kasih. Untuk menempat kelembapan kulit? Supaya jadi tetap lembab. Kan kata-kata ada istilah kaya mandi susu segala macam kan? Berarti tuh muka kalau misalnya mau lebih lembab, susu masukin ke baskom, kita umpuk-umpuk. Jadi jika ingin menghapus make up pakai susu, caranya gampang. Ambil aja sekitar satu sendok semen, satu sendok makan, minyak almond, dan campurkan ke dalam susu. Lalu bersihkan wajah dengan campuran tersebut. Pace mau dicoba? Ada campurannya? Ada ya, ini model masker kita. Kita model masker kita, Pace. Model masker. Susu berarti bagus ya. Tapi benar kan kesalahan-salah waktu dulu mandi susu, gue pernah nyobain mandi susu. Gak pernah. Tapi sekali-sekali cobain. Iya deh, ntar deh cobain. Cuma pas setiap mau mandi susu, susunya abis gitu. Kan, lu gimana rasanya udah mandi susu? Lebih kenyang. Minum gitu ya. Nih, ini soal tadi ya, ketimun ya. Ini juga memiliki sifat anti-inflamasi yang bisa menyembuhkan kulit iritasi dan berjerawat. Caranya membersihkan make up dengan timun adalah ambil satu timun dan blender sampai halus. Bisa juga dicampur dengan susu yang tadi ya. Atau minyak jahitun. Minyak jahitun, lebih mudah ya. Supaya lebih mudah menghapus make up-nya. Pakai halus-halus pelan-pelan. Yogurt juga cocok nih. Untuk membersihkan make up dengan yogurt itu sangat mudah. Ambil sedikit yogurt tanpa rasa, dengan kapas, dan ratakan ke wajah yang bermake up. Jika sudah bersih, bilas dengan air dingin. Yogurt itu sangat bermanfaat untuk menyembuhkan kulit yang terbakar matahari. Wah, suka maskeran gak sih, Cura? Maskeran jarang, tapi pernah waktu itu dikasih tahu pakai pisang katanya bagus juga. Oh, suka pakai pisang untuk maskeran. Katanya tuh, caranya dihalusin, pisangnya dihalusin, terus campur dengan satu sendok teh, madu sama jus jeruk. Nah, terus dioles-oles ke wajah, diemin 15 menit, nah udah gitu nanti dibilas. Dibilas sama kayak air dingin. Kalau aku pakai teknik kamu begitu, aku blender, aku minum. Iya, kenyang juga sih. Itu bagus juga. Enak. Cuma ternyata bisa juga untuk jadiin masker. Iya, bisa di masker. Dari Yura, ini keren banget. Pakai juga bisa masker sarapan pagi. Apa itu masker sarapan pagi? Misalnya kita lagi sarapan bubur, kita maskerin aja. Kenapa sih disebut-sebut masker sarapan pagi? Mungkin Yura tahu. Kenapa dibilang itu? Karena masker ini tuh terdiri dari campuran kuning telur, satu sendok teh madu, satu sendok teh minyak zaitun, dan setengah mangkuk oatmeal. Terus dioles-oles aja ke muka, biarin 15-20 menit. Terus jadi masker ini bermanfaat untuk kulit yang berminyak. Kalau makanya sarapan pagi kan, oatmeal, kuning telur, kan. Segala macem yang biasa kita makan buat sarapan pagi bisa juga ditemplokin. Pakai buat kak. Ditemplokin. Bahasanya coba ya, Kak. Iya, ya. Oke, coba dioles-kak. Oke, telur, oatmeal, dan lain-lain itu cocok untuk dicemplokkan. Dicemplokkan. Iya, Pak, ya kata-katanya. Harus yang lebih, cata bahasanya lebih bagus. Apa, Pak, contohnya? Oatmeal, minyak zaitun. Minyak zaitun, sebentar ya. Oh, ini bunyi. Semua dicampur, disebore. Semua dicampur, disebore, ngeceplukkan. Madu dan pepaya. Nah, ini dicampur 2 sendok teh madu dan setengah mangkuk potongan pepaya. Ini sama ya, seperti sebelumnya. Oleskan ke wajah dan biarkan selama 15-20 menit. Ini cocok banget untuk yang punya kulit yang berbintik-bintik dan sensitif terhadap singkatan sinar matahari. Oke, ya. Kunyit juga. Wow. Kunyit. Bisa menggunakan kunyit dalam bentuk bubuk yang dicampurkan dengan madu dan perasan jeruk melon. Benar. Lemon. Lemon ya. Kasiannya dapat mengatasi berbagai masalah pada kulit wajah seperti jalan. Gue lagi mikir jeruk melon kayak gitu. Ternyata. Ini ada beberapa perawatan wajah termahal di dunia. Be venom treatment. Be venom treatment. 10 most expensive. Harga perawatan kecantikan menggunakan racun lebah. Ini harganya pakai racun, bok. Ini takut ya. 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 45 sampai dua. Aduh. 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 200 sias dollar. Diantuh. Diantuh tuh dimana ya? Diantuh tuh di itu. Jadi lebah dicocokkan. Diantuhkan. Diantuhkan. Diantuhkan ke wajah. Racun lebah tersebut diancarkan dengan kombinasi minyak lavender, madu, dan shea butter. Harganya berapa tadi? Dari 55 sampai 200 dolar ya? 55 ribu. 55 ribu? Ya Allah. Gak usah lah. Diantuh sama itu. 550 juta berarti itu. Gak usah banget. Yang diantup yang dibayar mungkin. Iya kan? Ya enggak lah. Kita yang bayar. Udah mau kita bayar diantup sama lebah. Diantup. Tapi katanya itu salah satu perawatan yang terbaik dan mahal. Dan juga ada batu berlian dan ruby. Perawatan kecantikan ini menggunakan HD. Diamond. Dan ruby peel. Oh jadi ruby dihancurkan. Dihancurin. Digosokkan kepada kulit dengan penambahan beberapa tetes asam laktat secara bertahap agar kulit wajah menjadi bercahaya. Oh itu dari diamondnya itu. Biaya perawatannya nih Esti dan juga Yura senilai 7 ribu dolar. US dollar atau sekitar 70 jutaan. Murah banget sih. Murah ya. Sekali bersin langsung udah bisa. Itu gak ada. Pakai batu bacan. Itu juga mahal. Batu bacan dihancurin ya. Di trotoar ya. Itu kalau yang mau lebih murah ya. Yang batu bacan. Ada vampire face. Perawatan yang satu ini cukup mengerikan karena menggunakan darah dari tubuh kita sendiri. PRP ini namanya. Ini saya pernah dengar juga belum pernah nyoba sih. Cuma beberapa selebriti Indonesia juga udah pada pake. Darah tersebut diambil dari tubuh bagian sekitar lengan. Kemudian diekstrasi untuk memisahkan trombosit. Lalu disuntikan kembali ke bagian wajah. Uang yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 1.500 US dollar. Oh ya. Sampai 20 juta ya. Itu namanya PRP. Saya pernah tanya sama dokter cantikan. Jadi itu pake. Iya vampire. Jadi pake darah kita sendiri disuntikan lagi ke wajah. Jadi itulah. Tapi paling murah tau gak apa? Emas. Sekali bisa. Bukan. Donor darah. Ya. Ganti seluruh darah yang ada di tubuh. Produksi lagi. Donor darah. Donor darah. Itu salah satu perawatan kecantikan yang murah dan gitu menolong. Ini pake emas juga bisa. Bisa pake emas. Jadi mas-mas seluruh dateng suruh masker. Masker emas itu diapain Yur? Ini jadi perawatan dengan menggunakan emas 24 karat ini. Populer banget di London. Terus biayanya cuman lebih murah dari yang tadi. Cuman 600 dollar aja. Lumayan ya tapi tetep ya. Jadi perawatan wajah kayak gini tuh dapat mengencangkan kulit. Juga ngurangin kerutan-kerutan dan bikin kulit jadi tambah. Bercaya. Pake emas 24 karat. Jadi kalau misalnya emang kemahalan pake emas-emas aja. Ini yang cocok banget buat Bang Andre. Ini mahal tapi menurut saya bagus banget. Kayak gimana? Pake kotoran burung. Ini bagian gue nih. Kotoran burung ya? Iya, itu dapat digunakan ternyata untuk perawatan kecantikan. Enzim yang terkandung pada kotoran. Mengangkat sel-sel itu dapat mengangkat sel-sel kulit mati dan membuat kulit tampak lebih bersinar. Seperti yang digunakan pada geysa zaman dahulu kala. Perawatan yang banyak tersebar di New York ini bisa Anda gunakan dengan meng... Itu mengeluarkan uang 215. Cuma nuker aja sama duit 215. 215 US dollar? Iya. Kotoran burung aja Pak, hampir 3 juta ya. 3 juta. Ex burung ya. Gak usah harus ke New York lah. Jalan-jalan aja dekat seorang di sini. Tapi ya kalau saya lihat dari semua itu, terlalu mahal. Ada sebetulnya yang murah tapi awet. Kalau yang tadi belum tentu awet. Oh, apa yang? Dipakai paling sebulan lu minyak lagi. Ada yang paling awet? Apa? Di semen. Lagi. Begitu udah kering, cerah terus. Tinggal dicat aja, mau dicat warna apa. Oke, terima kasih. Yura, bye. Udah kasih tips juga buat sahabat pagi. Dan juga mungkin buat kita semua sukses buat singlenya. Nah, proyek terbarunya juga. Abis ini tampil lagi ya Yura ya. Asik. Oke, thank you. Abis ini kita balik lagi sama bintang tamu kita yang lain. Hanya di Pagi-Pagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.